Anggota DPRD Provinsi Jambi, Bustam Yahya, menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jambi. Jaksa menyampaikan dakwaan untuk Bustam Yahya dan beberapa orang terdakwa lainnya. Inilah sedang terbaru perkara swab pengisahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017-2018. Dalam sidang perdana di ruang sidang pengadilan Tipikor Jambi ini, Jaksa KPK menyatakan, terdakwa Bustam Yahya didakwa menerima swab dari Pemerintah Provinsi Jambi. Selain itu, terdakwa lainnya yakni Hasim Ayub, Hasani Hamid, dan Nur Hayati, juga didakwa oleh Jaksa KPK Amir Nurdianto menerima swab. Untuk kelima terdakwa ini, kita dakwakan menerima terkait pengisahan RAPBD tahun anggaran 2017. Dan masing-masing telah menerima sejumlah uang yang kurayanya dan juga kami sampaikan tadi di persidangan di dalam dawaan. Jaksa KPK akan menyiapkan beberapa saksi untuk disidangkan pekan depan di Pengadilan Tipikor Jambi. Kesaksian mereka menjadi bagian hal yang menguatkan Jaksa untuk mendekatkan hukum ke masing-masing terdakwa dan berguna untuk pertimbangan hakim. Doli Maulanan, Jambi TV